What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi Hai guys, di video kali ini gue ingin membahas soal afiliate marketing Baru-baru ini kalau misalnya kalian mengikuti sosial media temen-temen Belahangan hari ini tuh, ini viral banget soal afiliate marketing Ya mungkin kalian tau lah, kalian bisa cek sendiri apa sih yang belahangan ini lagi viral soal afiliate marketing Nah di video ini tujuan nego yang membahas soal afiliate marketing Dan kelebihannya tuh afiliate marketing seperti apa dan cara kerjanya tuh seperti aku sih Afiliate marketing adalah jenis pemasaran berbasis kinerja Dimana bisnis memberi penghargaan kepada satu atau lebih afiliasi Untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang dibawa oleh upaya pemasaran afiliasi itu sendiri Pasti bingung, tenang aja gue akan jelasin dengan bahasa yang lebih gampang kalian mengerti Jadi afiliate marketing intinya, itu kalian intinya membantu brand atau ya brand lah ya Itu menjual produk atau jasanya dengan kalian sendiri yang jual nih Terus kalian nanti mendapatkan komisi ketika kalian berhasil mendapatkan orang yang membeli produknya Yang dimana kalian yang mempromosikannya Contohnya, misalnya gue menjual produk A Terus gue minta kalian untuk menjadi afiliate barang gue nih Terus kalian menjual produk A Ketika kalian berhasil menjual produk A, kalian akan mendapatkan komisi dari gue Karena kalian berhasil menjual produknya Jadi kalian bisa menjual produk atau jasa tergantung kesepakatan kalian dengan brand tersebut Nah untuk menjual jasa atau produk tersebut Biasanya tuh kalian akan dikasih link atau mungkin di chat temen-temen Cuman kan sekarang rata-rata digital ya temen-temen Nah kalau misalnya digital itu biasanya pake link Linknya itu didapat dari si brand tersebut Jadi nanti si brand tersebut akan membuat link khusus untuk kalian Jadi kalau misalnya ada yang belanja dengan link tersebut Kalian bisa mendapatkan komisi Karena kan ibaratnya udah ada yang klik Dan lalu bisa mendapatkan sales atau penjualan Tapi kalau misalnya orang-orang cuma klik doang Tapi tidak belanja Ya berarti kalian gak dapet komisinya Ya intinya ketika dia klik linknya Terus dia belanja dengan link tersebut Kalian akan mendapatkan komisi Ya kayak gitulah kurang lebih Komisinya berapa sih ko? Beda-beda temen-temen Makanya tergantung kesepakatan kalian dengan brand tersebut Kalian bisa mendapatkan komisi di angka berapa Ya mungkin rata-rata di 20-50% mungkin ya Ya cuman gue gak tau temen-temen Karena gue gak pernah menjadi affiliate Nah emang keuntungannya apa sih Kalau misalnya kalian menjadi affiliate marketing Yang pertama kalian tuh gak perlu modal temen-temen Bisa dibilang kalian bener-bener modal nol Tapi kalian bisa menjalankan Bisnis ini Hmm tapi Ini bisa dibilang bisnis gak ya Ya intinya bisa menjalankan usaha inilah Affiliate marketing Tapi kalian tidak memperlukan modal sama sekali Karena yang penting the power of marketing kalian gimana Cara mempromosikan kalian gimana Supaya kalian bisa menjual produknya Lalu kalian bisa mendapatkan komisi Jadi intinya modal nol Entah kalian mau menggunakan sosial media untuk promosi Atau mungkin marketing dari mulut Itu bebas lah Pokoknya intinya ya modal nol Karena kalian tidak stok produknya Terus kalian tidak perlu Ya intinya kalian gak punya produknya lah Produknya kan yang punya si brand Kalian hanya mendapatkan link untuk dijual saja linknya Ya kalian hanya menjual link tersebut aja temen-temen Yang kedua fleksibel Dan dapat dimulai dimana saja Ya disini kan cashnya kalau fleksibel disini Intinya kalau misalnya Kalian mendapatkan penjualan dari link tersebut Itu karena hasil kerja keras kalian sendiri Dimana kalian marketing produknya tuh gimana Nah bisa dibilang ya fleksibel lah temen-temen Tapi kalau misalnya kalian males ya Kalian gak akan dapat komisinya Karena kan yang penting kalian harus bisa menjual produknya Ya fleksibel sih Yang ketiga kalian bisa menjual produk Atau jasa apapun Kenapa gue bisa bilang ada produk ada jasa Karena ada brand-brand yang menjual produk Tapi ada juga brand-brand tuh yang menjual jasa temen-temen Ya kalian bisa searching-searching sendirilah Kalau misalnya produk-produk dan jasa-jasa apa Yang bisa di kalian afiliat marketing Dan perlu kalian ketahui bahwa Seberapa besar pendapatan yang kalian dapat Itu tergantung seberapa besar Kalian mempromosikan produk tersebut Sampai bisa mendapatkan penjualan Jadi intinya pendapatan yang besar itu mungkin saja Tapi pendapatan yang kecil Baupun menengah juga mungkin aja Tergantung intinya tergantung kalian lah Mempromosikannya kayak gimana Supaya bisa mendapatkan penjualan yang banyak Atau bahkan temen-temen Terkadang itu kita tidak menjual produk Tapi kita menjual link Dimana orang-orang tuh bisa register Dengan link tersebut Nah kadang tuh kalau misalnya register Juga bisa dapetin komisi Makanya balik lagi Tergantung kesepakatan kalian Dengan brand tersebut Ini tuh menjual produk Atau registrasi Atau gimana Afiliat marketing sama endorse Sama gak kok Bisa dibilang mirip-mirip Tapi sebenarnya beda Karena sebenarnya kalau endorse kan kita dibayar temen-temen Kita dibayar oleh brand Untuk mempromosikan brandnya dia Lalu biasanya ada link Nah link tersebut itu gak ngaruh sama kita Kecuali ada perjanjian dengan kita Bahwa link tersebut tuh kita bisa menempatkan komisi Tapi biasanya yang udah-udah Kebanyakan sih Enggak temen-temen Dia hanya mempromosikan dengan dibayar Lalu kita menaruh link untuk call to action aja Mempermudah customer untuk mencari Websitenya dia lah kurang lebih Apakah afiliat itu mudah kok? Ya bisa dibilang Gampang-gampang Mudah lah ya Kok gampang-gampang mudah? Ya gampang-gampang susah temen-temen Karena kalau misalnya gampang Ya dibilang ya gampang Ya cuma promosi doang Pinter-pinternya kalian aja Tapi yang gue mau kasih tau ke kalian Itu yang penting tuh balik lagi tuh ke produk temen-temen Kalau misalnya produknya bagus Dan memang layak untuk dijual Atau memang bener-bener dibutuhin oleh orang-orang Itu bakal gampang banget ngejualnya Tapi kalau misalnya produknya sulit dijual Ya sulit Dan biasanya Itu kalian tuh Kalau misalnya menjadi afiliat marketing Itu gak akan terpaku sama satu produk Atau satu brand Atau satu jasa Kalian bebas mau jual yang mana saja Karena gak ada perjanjian khusus Tapi balik lagi temen-temen Kesepakatannya ya Jadi buat temen-temen disini Yang ingin mencoba menjadi afiliat marketing Boleh banget temen-temen Apalagi buat temen-temen disini Yang masih bingung pengen bisnis apa Masih nerka-nerka Jadi boleh bati Afiliat marketing menjadi Dorongan kalian untuk mulai berbisnis temen-temen Karena kan afiliat marketing itu Semakin bagus Kalau misalnya kalian bisa membuat suatu konten Di sosial media Supaya gampang kejual Gampang viral Kayak gitu temen-temen Bisa dibilang itu melatih ilmu kreatif kalian Ketika nanti kalau misalnya kalian ingin berbisnis sendiri Kalian tuh udah ada idenya temen-temen Jadi ya bisa dibilang Untuk batu loncatan lah Jadi boleh banget Terus bisa gak kalau kita jualan online Terus kita afiliat marketing juga Ya bisa temen-temen Itu kan berbeda ya Kalau misalnya kalian jual produk Ya kalian jual brand kalian sendiri Atau mungkin kalian jualan online Sebagai reseller atau dropshipper Atau distributor Tapi kalau misalnya afiliat marketing Ya beda Kalian kan ada perjanjian dengan brand Dimana kalian menjual produknya Atau menjual link tersebut Supaya kalian bisa mendapatkan komisi Ketika ada penjualan Jadi beda Satu orang ada jualan online produk sendiri Dengan afiliat marketing Dua-duanya disatuin Ya bisa Terus kalau misalnya kalian bertanya Kok enakan jualan online Atau afiliat marketing Kalau gue pribadi jujur temen-temen Gue lebih suka jualan online sendiri Dibanding afiliat marketing Kenapa? Karena kalau misalnya kita jualan online Misalnya di marketplace Itu kan ada reputasi toko Terus ada penjualannya terlihat Misalnya gue jual produk A Terjual 10 15 200 300 500 ribu Misalnya terjualnya sampai 500 ribu Itu Bener-bener tetap terlihat jelas Jadi ada kemungkinan besar Toko gue ini akan semakin berkembang Terus akan meningkat medalnya Terus penjualan gue juga akan semakin meningkat Karena ada di top 1 temen-temen Ada di halaman pertama Jadi Ya gue bisa jual terus produknya Lalu gue bisa menjual apapun disana temen-temen Tapi ingat Saran dari gue Fokus di satu kategori Tapi kalau misalnya kalian gak mau fokus di satu kategori Juga gak masalah Tapi kalau misalnya afiliat marketing Ya kalian Intinya Kalian promosi terus Atau mungkin Kalian punya followers yang banyak Kalian seorang influencer Dimana kalau misalnya kalian story Atau mungkin nge-post sesuatu Itu langsung banyak engagement Yang pengen membeli produk dari kalian Itu beda cerita Tapi buat temen-temen disini yang gak punya followers Atau mungkin bukan seorang influencer Ya kalian harus kerja keras untuk membuat konten Setiap kali Untuk mendapatkan penjualan Ya agak lebih sulit sih temen-temen Tapi balik lagi Temen-temen Kalau misalnya kalian mungkin masih sekolah Masih kuliah Atau mungkin masih kerja kantoran Tapi capek Atau gak ada waktu tambahan Untuk jualan online Ya mungkin ini bisa menjadi pilihan yang cukup oke sih Afiliat marketing Ya walaupun sebenernya jualan online juga fleksibel waktunya Nah cuma balik lagi ke diri kalian masing-masing temen-temen Mau di Mau Mau main di afiliat marketing Atau di jualan online Atau bahkan dua-duanya Ya boleh-boleh aja temen-temen Disini videonya hanya untuk sharing aja Dan edukasi Karena banyak juga temen-temen Yang sukses dengan afiliat marketing Tapi kebanyakan juga Itu gak bener-bener fokus di afiliat marketing doang Awalnya mungkin dia Mendapatkan penghasilan yang banyak dari afiliat marketing Kemudian uang tersebut Yang didapat dari komisi Dia jadiin bisnis temen-temen Ya makanya bisa gue bilang afiliat marketing bisa jadi Bantu loncatan kalian untuk mendapatkan penghasilan tambahan Atau untuk memicu jiwa bisnis kalian Supaya makin keluar Dan saran buat temen-temen disini yang ingin menjadi afiliat marketing Buatlah konten yang menarik Dan jangan terlalu hard selling Karena di tahun 2022 seperti ini Makin kesini Makin tahun ke tahun Itu konten yang terlalu hard selling itu Tidak akan bisa mendapatkan sales yang cukup bagus Bahkan kebanyakan untuk viralnya Itu agak sulit temen-temen Jadi soft selling aja Kalau bisa buat sedikit story di dalam kontennya Supaya menarik Oke temen-temen Balik lagi Buat kalian yang penasaran soal afiliat marketing Mungkin kalian juga bisa browsing-browsing sendiri Karena di video ini cukup singkat aja temen-temen Yang penting kalian paham soal afiliat marketing Dan kelebihannya seperti apa Dan kekurangannya juga seperti apa Semoga video udah bantu kalian Dan jangan lupa gue ada grup broadcast telegram gratis Dimana gue akan membahas soal tips and text jualan online Pokoknya info-info seputar marketplace lah So temen-temen jangan lupa untuk like, komen, dan share Dan jangan lupa ya Di subscribe dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video baru dari gue Dan buat temen-temen yang ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Nanti akan gue bales Di Yogan Di Peace out Sub indo by broth3rmax